bertambah dari 3,5 sekarang menjadi sekitar 5,5 nah seperti disini nih nah 5,5 juta itu kurang lebihnya ada sedikit penambahan lah setidaknya dari bulan-bulan kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berjumpa kembali bersama gue Cailani di channel Cailani Yuvan kali ini saya tidak memancing dulu ya karena kondisinya hujan dan kurang produktif nah kali ini berhubung kondisi saya juga kurang fit jadi saya tidak bisa memancing dulu nih teman-teman nah pada kesempatan kali ini gue akan sharing season lagi mengenai pendapatan gaji seorang youtuber mancing ya kalian udah gajian apa belum? nah disini saya akan memberikan gambaran pendapatan dari gaji kedua channel saya sendiri ya yaitu Cailani Yuvan oke langsung aja nah setelah 1 bulan kemarin kan mungkin di video saya yang sebelumnya saya sudah memberikan gambaran mengenai pendapatan yang saya terima dari Youtube sekitar 3.500.000 pada gaji pertama bulan kemarin nah pada kali ini saya juga akan memberikan informasi atau pendapatan saya di bulan Oktober yang kemungkinan akan dibayarkan di bulan November ini nah pendapatannya berapa sih? alhamdulillahnya pendapatan di channel Youtube saya juga masih berkembang alhamdulillah bertambah dari 3,5 sekarang menjadi sekitar 5,5 nah seperti disini nah 5,5 juta nah itu kurang lebihnya ada sedikit penambahan lah setidaknya dari bulan-bulan kemarin buat kalian yang masih mengejar jam tayang dan juga mengejar 1000 subscriber untuk menjadi partner Youtube jangan pernah menyerah jangan patah semangat kita tidak pernah tahu konten mana yang akan booming dan diminati oleh banyak orang jadi tugas kita rajin-rajin upload rajin-rajin posting buatlah konten yang menarik, unik yang bikin orang itu tertarik untuk memklik atau melihat video kita nah buat kalian yang sudah monet nih yang mendapatkan biasanya setelah monetisasi itu mendapatkan namanya 10 dolar pertama nah disana juga kalian gak perlu namanya bilang bapak gimana sih caranya dapatin 10 dolar pertama kok susah banget pemikiran saya juga pertama seperti itu teman-teman pada saat saya sudah monet saya kira saya sudah gampang gitu ibaratnya mendapatkan sebuah penghasilan dari Youtube tapi ternyata itu susah juga nah tugas saya waktu itu ketika saya mendapatkan 10 dolar pertama yaitu saya sering meng-share ke media sosial entah itu Whatsapp, Facebook, Instagram bahkan di grup Facebook itu kan ada namanya komunitas-komunitas ya nah disana saya sering banget meng-share video saya dan lumayan setelah saya share ternyata ada juga beberapa orang yang tertarik gitu dan membantu mendapatkan 10 dolar pertama nah setelah 10 dolar pertama itu datang atau diterima kita biasanya menerima email lagi untuk request pin nah dan Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pinnya juga dan sekarang saya sudah beranjak ke bulan kedua di mana saya mendapatkan gaji yaitu sekitar 5.500.000 di bulan ini Alhamdulillah bisa buat jajan anak-anak juga nih ya buat kalian yang semua disana saran saya cuma tetap semangat aja jangan menyerah saya bisa kenapa kalian juga gak bisa disini kita semua sama-sama belajar agar mendapatkan apa yang kita inginkan semua juga perlu proses semua perlu waktu buat yang masih belajar sama seperti saya ini mohon maaf ya kameranya goyang-goyang soalnya ini ada anak-anak di belakang ini si kakak sama si adek di depan jadi harap dimaklum aja kalau kameranya goyang-goyang nah buat kalian yang masih berjuang saya doakan semoga kalian semua sukses kalian semua cepat mencapai target dan intinya konsisten istikomah dan jangan menyerah semoga apa yang bisa saya berikan dan yang bisa saya gambarkan tadi membuat kalian itu menjadi lebih semangat dalam membuat konten dan juga lebih semangat lagi untuk menjadi seorang youtuber ya kemarin juga saya belajar banyak bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar masih belajar mengenai ibaratnya mencari tips agar banyak penonton seperti apa karena kan ibaratnya semua itu pasti mempunyai kompetisi atau kompetitor nah jadilah sebuah konten yang memiliki ciri khas seperti mungkin kayak mas Godrong labanan itu kan ibaratnya dia memiliki ciri khas ya kalau misalkan dia strike itu dengan ciri khas mungkin josh gandos nah itu ibaratnya dia memiliki sebuah apa ya ciri khas yang diingat oleh banyak orang ya saya juga masih mencari sih masih belajar cuman ya nanti juga kalian akan bisa mendapatkan hal itu gitu apapun konten kalian gitu kalau saya sendiri kan kontennya memang bertemakan mancing dan juga mengenai daily vlog sehari-hari ke seharian saya ya nah kebetulan hari ini karena kondisi saya kurang fit dan kondisi jua cuaca juga di sekitaran Rangerang ini juga masih pancaroba kadang panas kadang hujan kadang kehujanan kadang kepanasan jadi kita buat mancing juga sedikit terbatas nih teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya hanya bisa memberikan sedikit gambaran ataupun penjelasan mengenai gaji kedua dari channel saya ini paling segitu aja cerita season pada kali ini jika kalian mau butuh pertanyaan kalian bisa tinggalkan komentar di link komentar dan jangan lupa ya teman-teman bantu channel ini dengan cara like comment share and subscribe sebagai bentuk dukungan anda kepada channel saya saya juga mungkin masih butuh di support teman-teman oke terima kasih sudah berubah lagi dan juga mendengarkan cerita saya ini saya jelani pamit undur diri sampai jumpa lagi di new season berikutnya bye bye bye